Inna ma ya'amur masajid Allahi man amana billahi wal yaumil akhiri Man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamassalata wa aatazzakaah Hampir setiap hari, Rahmat Alfian Hidayat, pemuda asal desa Sedati, Kecamatan Moro, Kabupaten Monjukerto, Jawa Timur ini Selalu memanfaatkan waktunya untuk memantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Hal ini dilakukan sebagai persiapan keberangkatan ke negara Uni Emirat Arab pada Juni nanti Sebagai imam masjid di negara Timur Tengah Putra pasangan Hidayat Ma'arif dan Suparti ini merupakan salah satu dari lima peserta seleksi calon imam masjid di Uni Emirat Arab Rahmat lolos dan terpilih menjadi calon imam masjid setelah menjalani seleksi dua kali Dengan peserta sebanyak 300 menghafal Al-Quran dari seluruh Indonesia Yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Anak sulung dari empat bersaudara ini merupakan mahasiswa lulusan program studi manajemen dakwah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Komunikasi Islam Ar-Rahmah di Surabaya Rahmat juga menjadi pengajar hafalan Al-Quran di kampusnya Dan juga menjadi imam masjid di Surabaya dan Pasuruan Terpilih dan lolos seleksi menjadi imam masjid di luar negeri merupakan cita-citanya sejak ia menjadi hafis Quran Ya Alhamdulillah saya termotivasi ya Di paman saya yang penghafal Al-Quran Yaitu beliau 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 dokter Muta'i Ma'arif Beliau istilahnya sukses di diang hafalan Beliau juga bisa keluar negeri kuliah Karena hafalan Al-Quran itu Oleh karena itu saya terinspirasi dari beliau Yang akhirnya saya memutuskan untuk menghafal Al-Quran Alhamdulillah bersyukur Karena ini cita-cita anak saya saja kecil Jadi saya senang sekali juga ibunya saudara-saudaranya Senang sekali Alhamdulillah Kisah Allah Dengan terpilihnya menjadi imam masjid di Uni Emirat Arab Dirinya berharap ada hafis-hafis lain dari Jawa Timur Yang juga bisa menjadi imam masjid di luar negeri Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Solahuddin, Ainews melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.